Penurunan harga tes PCR di Indonesia harus diikuti seluruh pelaku usaha laboratorium. Namun apakah harga ini sudah terjangkau untuk seluruh masyarakat di Indonesia? Mulai 17 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan tes USAP atau swab PCR menjadi Rp495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali. Untuk non-Jawa dan Bali, tarif PCR jadi Rp525.000. Menurut saya sih kalau bisa harganya lebih murah lagi. Itu sangat kabar yang baik ya, karena buat kami-kami ini yang memang sering untuk melakukan PCR dan swab antigen buat diri sendiri sama buat lingkungan itu. Dikutip dari siaran pers Kementerian Kesehatan tanggal 16 Agustus lalu, kalau dibandingkan dengan negara ASEAN lain, real-time PCR di Indonesia termurah kedua setelah Vietnam. Sejumlah laboratorium di Jakarta sudah mulai menurunkan harga PCR menjadi Rp495.000, dan Rp500.000. Sejak 11 Agustus sudah menetapkan harga Rp500.000 untuk tes PCR dengan waktu 1x24 jam maksimal hasil sudah bisa keluar. Jadi dengan adanya aturan baru, kami sih sudah memenuhi persyaratan tersebut. Pada konferensi pers tanggal 16 Agustus lalu, Perjian Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir menyampaikan, perbedaan harga tes PCR untuk Pulau Jawa dan Bali dengan yang non-Jawa Bali dikarenakan faktor transportasi. Ini juga yang menyebabkan keterlambatan keluarnya hasil tes PCR, karena banyaknya sampel yang datang bersamaan dan menumpuk di laboratorium yang memiliki mesin PCR. Ada daerah di mana sampel itu dikirim lebih dulu, dikirim dari daerah ke laboratorium yang ada mesin PCR-nya. Tentunya ini membutuhkan proses pengiriman delivery. Sebenarnya pengawasannya ini kita minta, pengawasannya dilakukan oleh jenis kesehatan provinsi, jenis kesehatan kabupaten, dan kota masing-masing. Pengawasan dan sanksi bagi pelaku usaha nantinya akan diserahkan ke Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Namun untuk mencapai kestabilan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, harus ada kerjasama dari para pelaku usaha dan juga masyarakat.